Pemirsa beberapa perusahaan media besar pada hari Minggu 3 Oktober menerbitkan sebuah bocoran besar dokumen keuangan yang diduga mengikat para pemimpin dunia untuk menyimpan kekayaan rahasia. Dari beberapa nama pemimpin dunia, salah satunya terdapat Presiden Kenya, Uhuru Kenyata, dan anggota keluarganya. BBC melaporkan, menurut bocoran dokumen itu, Kenyata dan enam anggota keluarganya telah dikaitkan dengan 13 perusahaan investasi lepas pantai, termasuk perusahaan dengan saham dan obligasi senilai 30 juta dolar Amerika. Dalam sebuah wawancara dengan Reuters, Direktur Eksekutif di Pusat Internasional untuk Kebijakan dan Konflik, Ndung Nguwainaina mengatakan bahwa berita di surat kabar tersebut merupakan pukulan bagi kredibilitas Kenyata. This is the bro who thought that he had a clean heart, but essentially, we are not saying that because we need to prove where the entire this man came from, how he acquired it, and the family how they acquired it, but the bottom line of it is this, his reputation and credibility is God. Pandora Papers membuang lebih dari 11,9 juta catatan, berjumlah sekitar 2,94 terabyte data, 5 tahun setelah kebocoran yang dikenal sebagai Panama Papers mengungkap bagaimana uang disembunyikan oleh orang kaya dengan cara yang tidak dapat dideteksi oleh lembaga penegak hukum. What these papers have done is actually to give us a snob view of what is out there. So people root here, rather than investing that money here, they take it out, but bring it back now as private investors. It's the same people in the same place using their possessions, but now coming back as private investors. So when you talk about private partnership and you are not able to be told who are these private investors, then you start to get an idea who these private investors are. Meski demikian, keluarga Kenyata belum menanggapi permintaan komentar, termasuk juru bicara dan pejabat di otoritas pajak Kenya, KRA, dan Komisi Etik dan Anti-Korupsi di negara itu. Dari Nairobi, Kenya, kontributor Nusantara TV melaporkan.